Satu bulan terakhir, Polresta bersama jajarannya menangkap 27 pelaku kriminal, termasuk menembak 3 orang residivis. Kapolres AKBP Bambang Yugo Pamungkas mengancam meratakan siapapun dan apapun, baik itu perorangan atau kelompok, termasuk ormas yang mengganggu kegiatan masyarakat. Polresta dan Pasar, AKBP Bambang Yugo Pamungkas bertekad menjaga wilayah hukum Polresta tetap aman dan kondusif. Oleh karena itu, AKBP Yugo mengancam akan meratakan atau menindak tegas pelaku kriminal termasuk ormas. Tindakan tegas akan dilakukan jika pelaku melawan petugas dan residivis, maka tim presesi premanisme maupun lainnya akan melakukan tindakan tegas terukur. Pelaku yang kakinya ditembak itu, yakni Imade Sudana alias Lece, 38 tahun, residivis kasus jamret dan narkoba. Pelaku beraksi di jalan Cukura Aminoto dan Pasar. Korbannya, Nyekompiang Suryani, 24 tahun, dijamret pukul 4 pagi saat pulang dari pasar. Pelaku menjamret tas kecil isi HP milik korban. Sedangkan, dua pelaku kasus curat yang didor adalah Satria Putra KDG Bin Agus, 23 tahun, dan Iputu Sudiarta, 34 tahun. Secara umum, Kapol Resta Yugo menjelaskan, kasus yang baru diungkap itu 3C, atau curat, curas, dan curanmor. Dari 15 Februari hingga 9 Maret 2022, sebanyak 22 kasus. Pada sebulan saya memimpin kasus 3C ini, kita berhasil mengungkap 22 kasus, dengan tersangka 27 orang. Dengan barang bukti, sejumlah 31. Kita bumi hamuskan bersama-sama di sini. Dan saya meminta dukungan penuh dari masyarakat terkait ini. Dan saya mencapai terima kasih banyak kepada masyarakat dan pasar, Bali khususnya, yang telah mendukung tugas-tugas polri dalam melaksanakan, dalam menjaga antikmas, sehingga kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan jumlah barang bukti yang diamankan diantaranya 14 unit sepeda motor, 1 mobil, 23 HP, dan 23 tabung gas. Ditambahkan dari jumlah kasus yang diungkap yaitu 11 kasus curat, 3 curanmor, 1 curas, dan 7 kusah. Berdasarkan daerah asal pelaku, dari Jawa 13 orang, Bali 9 orang, dan NTT 5 orang.